Intro Timnas Indonesia mendapat hasil positif pada laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023. Skot Garuda mampu mengalahkan Kuwait yang juga bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia menang dengan skor tipis 2-1. Memang, Timnas tertinggal lebih dahulu dalam laga ini. Pada menit ke-40, Yosef Naser menjebol jalan Nadeo setelah menyambut umpan silang dari sisi kanan penyerangan bagaimana. Namun hanya berselah 4 menit, Timnas menyamakan skor. Mark Locke sukses menjadi eksekutor penalti dan mengubah skor menjadi 1-1. Di awal babak kedua, Garuda langsung mengejutkan sang lawan dengan gol cepat Rahmat Irianto di menit ke-46. Skor menjadi 2-1 dan menandai berakhirnya laga ini. Pratama Arhan yang kembali tampil membela Timnas Indonesia Senior menunjukkan permainan impresifnya. Pemain Tokyo Verde itu mampu tampil apik dalam bertahan maupun menyerang. Dirinya terus menunjukkan spirit yang memukau. Arhan terus merepotkan pertahanan Kuwait. Banyak peluang-peluang berbahaya Timnas Indonesia yang lahir dari kreasinya. Ada momen berkelas ketika Pratama Arhan menunjukkan skillnya di hadapan pemain Kuwait. Pratama Arhan mampu menatmek pemain Kuwait dan dengan mudah melewati pemain tersebut. Aksi Pratama Arhan itu mampu menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Dia mampu membuat perbedaan dalam permainan Timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Pratama? Terima kasih telah menonton!